Intro Salam sahabat gibadah, dimanapun anda berada Apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Nekson Simajuntak Hari ini kita memasuki pembacaan Nehemiah pasal 10 dan 11 Pada pasal sebelumnya, diadakan pertemuan besar di tengah umat Israel Yaitu Hari Raya Pondok Daun Maka di pasal 10 diceritakan semua wakil rakyat datang ke hadapan Tuhan Dan mengikrarkan ketaatan dan pengabdian mereka Dalam melakukan setiap perintah Tuhan melalui hukum Musa Kemudian, di dalam pasal 10 ini dicantumkan setiap nama yang berikrar Yaitu setiap suku Israel yang telah membuat perjanjian yang kokoh dengan Tuhan Apa saja janji yang diikrarkan Israel kepada Tuhan? Pertama, menaati sepenuhnya hukum Musa Hal itu terbukti ketika mereka berikrar kepada Tuhan Dan nama-namanya dicantumkan dalam pasal 10 Kedua, tidak menikah dengan bangsa asing Mereka memutuskan untuk melarang pernikahan umat Israel dengan bangsa asing Sebagaimana sebelumnya di kitab Esra disebut Bahwa hal ini dilarang bukan karena pernikahan itu sendiri Melainkan karena berhala-berhala yang diperkenalkan kepada Israel melalui bangsa asing Ketiga, tidak berdagang di hari sabat Mereka berjanji kepada Tuhan Tidak berdagang di hari sabat Melainkan memelihara hari sabat tersebut Kita harus melihat ini dari kacamata kerohanian Yesus pernah berkata Kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan Allah dan Mammon Tertulis dalam Matthew 6 ayat 24 Jadi, antara dagang dan hari sabat Mengindikasikan tentang harta dengan kecintaan kepada Tuhan Untuk benar-benar memelihara hari sabat Maka orang Israel menjauh dari harta ketika hari sabat tiba Sebab, hanya Tuhanlah pemilik hari sabat Jika kita ingin melayani Tuhan yang adalah Tuhan kita Maka kita harus dibebaskan dari orientasi harta duniawi Harus kita sadari Bahwa manusia memiliki keinginan daging Kita sering jatuh Dan lemah terhadap keinginan daging kita Atau materi yang kita miliki Itulah yang membuat Israel berjanji Tidak akan berdagang pada hari sabat Keempat, mereka juga berikrat Untuk memelihara dan melakukan Persembahan kebaid suci Seperti korban sajian Korban bakaran Korban penghapusan dosa Dan persepuluhan secara teratur Kita bisa melihat dan memahami bahwa Inilah bukti Pemulihan Israel Dan komitmen untuk memelihara hari sabat Serta hidup menurut hukum Taurat Sampai sekarang Yaitu Yahudi sekarang Dalam pasal 11 diceritakan Bahwa setelah tembok dibangun kembali Nehemiah mencatat nama orang-orang yang tinggal di Jerusalem Maupun di luar Hal ini mengindikasikan Agar mereka tidak meninggalkan iman mereka Melainkan tetap memelihara iman Sekalipun nantinya Mereka dibuang ke Babel Peristiwa ini bukan saja sekedar peringatan Bagi bangsa Israel Namun mereka dituntut untuk tetap Memelihara iman mereka kepada Tuhan Baik suka maupun duka Kemudian Nehemiah menilai Bahwa penduduk Jerusalem terlalu sedikit Sehingga Nehemiah membuat sebuah kebijakan Kependudukan Untuk menambah penduduk Jerusalem Dicatat dalam pasal 11 ini Bahwa daftar nama perwakilan penduduk di Jerusalem Berfokus pada suku Jehuda Suku Benjamin Dan suku Lewi Apa alasan Nehemiah menetapkan ketiga suku ini Di Jerusalem Itu dikarenakan Mereka telah bertahan lebih lama Tanpa bisa dihancurkan Dan mereka telah memainkan peran utama Bersama dengan Raja Daud Dan peran utama yang mereka lakukan adalah Menjaga iman dan hukum Taurat Dengan demikian Nama-nama dari tiga suku ini Banyak disebutkan dalam pasal 11 ini Untuk mengetahui lebih detail Tentang peristiwanya Sekarang Mari kita membaca Nehemiah pasal 10 dan 11 Secara bersama-sama Yang membubuhi meterai adalah Kepala daerah Nehemiah bin Hakaliah Sedekiah Seraya Azaria Yeremia Pasir Amaria Malkia Hatus Sebanya Maluk Harim Meremot Obaja Daniel Gineton Baruk Mesulam Abiyah Abiyah Miamin Maaziah Bilgai Dan Semaya Itulah para imam Sedang dari orang-orang Lewi Yesua bin Asanya Bin Nui Seorang dari antara anak-anak Henadad Kadmiah Kadmiah Dan saudara-saudara mereka Yakni Sebanya Hudia Kelita Pelaya Hanan Mika Rehob Hasabia Zakur Serebia Sebanya Hodia Bani Dan Beninu Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa Paros Pahat Moab Elam Zatu Bani Buni Azgat Bebai Adonia Bikwai Adin Ater Hizkiah Azur Hodia Hasum Bezai Harif Anatot Nebai Magbias Mesulam Mesulam Hezir Mesezabel Zadok Yadua Pelaca Hanan Anaya Hosea Hananya Hasub Halohes Pilha Sobek Rehum Rehum Hasabna Maaseya Ahiyah Hanan Anan Maluk Harim Dan Baana Dan orang-orang yang lain Yakni Para imam Orang-orang Lewi Para penunggu pintu gerbang Para penyanyi Para budak Dibait Allah Dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah Serta istri mereka Anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuan mereka Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka Yakni pemuka-pemuka mereka itu Mereka bersumpah kutub Untuk hidup menurut hukum Allah Yang diberikan dengan perantaraan Musa Hamba Allah itu Dan untuk tetap mengikuti Dan melakukan segala perintah Tuhan Yakni Tuhan kami Serta segala peraturan dan ketetapannya Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami Kepada penduduk negeri Ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka Bagi anak-anak lelaki kami Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang Dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari sabat Kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari sabat Atau pada hari yang kudus Dan kami akan membiarkan begitu saja Hasil tanah pada tahun yang ketujuh Dan tidak akan menagih sesuatu hutang Pula kami mewajibkan diri Untuk memberi tiap tahun Sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami Yakni Untuk roti sajian Untuk korban sajian yang tetap Untuk korban bakaran yang tetap Untuk hari-hari sabat Bulan-bulan baru Dan masa raya yang tetap Untuk persembahan-persembahan kudus Dan korban-korban penghapus dosa Untuk mengadakan pendamaian Bagi orang Israel Serta segala pekerjaan Di rumah Allah kami Pula dengan membuang undi kami Yakni para imam Orang-orang Lewi Dan kaum awam Menetapkan suatu cara Untuk menyediakan kayu api Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami Secara bergilir Oleh kaum-kaum keluarga kami Pada waktu-waktu tertentu setiap tahun Supaya di atas mesbah Tuhan Allah kami Ada api yang menyala Seperti tertulis Dalam kitab Taurat Lagi pula setiap tahun Kami akan membawa ke rumah Tuhan Hasil yang pertama dari tanah kami Dan buah sulung segala pohon Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami Yakni kepada para imam Yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami Anak-anak sulung kami Dan anak-anak sulung ternak kami Seperti tertulis dalam kitab Taurat Juga anak-anak sulung lembu kami Dan kambing domba kami Dan tepung jelai kami yang mula-mula Dan persembahan-persembahan khusus kami Dan buah segala pohon Dan anggur Dan minyak akan kami bawa Kepada para imam Ke bilik-bilik rumah Allah kami Dan kepada orang-orang lewi Akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami Karena orang-orang lewi inilah Yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan Di segala kota pertanian kami Seorang imam Seorang imam Anak Harun Akan menyertai orang-orang lewi itu Bila mereka memungut persembahan persepuluhan Dan orang-orang lewi itu Akan membawa persembahan persepuluhan Daripada persembahan persepuluhan itu Ke rumah Allah kami Ke bilik-bilik rumah perbendaharaan Karena orang Israel Dan orang lewi Harus membawa persembahan khusus Daripada gandum Anggur Dan minyak Ke bilik-bilik itu Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian Para penunggu pintu gerbang Dan para penyanyi Kami Tidak akan membiarkan rumah Allah kami Para pemimpin bangsa Menetap di Jerusalem Sedang orang-orang lain Membuang undi Untuk menentukan satu Dari sepuluh orang Yang harus menetap di Jerusalem Kota yang kudus itu Sedang yang sembilan orang lagi Tinggal di kota-kota yang lain Orang-orang Memuji setiap orang Yang rela menetap di Jerusalem Inilah kepala-kepala Provinsi Yehuda Yang menetap di Jerusalem Sedang di kota-kota di Yehuda Setiap orang Yakni orang-orang Israel awam Para imam Orang-orang lewi Para budak Dibait Allah Dan keturunan Para hamba Salomo Tinggal di tanah miliknya Di kotanya sendiri Di Jerusalem Tinggal orang-orang Dari Bani Yehuda Dan Bani Benyamin Dari anak-anak Yehuda Ataya Bin Uziya Bin Zakaria Bin Amaria Bin Sefaca Bin Mahalaleel Dari Bani Peres Dan Maaseya Bin Baruh Bin Kolhoze Bin Hazaya Bin Adaya Bin Yoyarib Bin Zakaria Keturunan Orang Syela Semua Bani Peres Yang tinggal di Jerusalem Berjumlah 468 orang Yang gagah perkasa Dan inilah Bani Benyamin Salu Bin Mesulam Bin Yoed Bin Pedaya Bin Kolaya Bin Maaseya Bin Itiel Bin Yesaya Dan Sesudah Dia Gabai Salai 928 Orang Yoel Bin Zikri Adalah Pengawas Mereka Sedang Yehuda Bin Hasenua Adalah Wakil Penguasa Kota Dari Para Imam Yedaya Bin Yoyarib Yakin Seraya Bin Hilkiyah Bin Mesulam Bin Zadok Bin Merayo Bin Ahitub Pemuka Rumah Allah Dan Saudara-saudara mereka Yang Bertugas Di Rumah Yang Bertugas Di Rumah Itu 822 Orang Pula Adaya Bin Yeroham Bin Pelalia Bin Amzi Bin Zakaria Bin Pasyur Bin Malkia Dan Saudara-saudaranya Kepala-Kepala Kaum Keluarga 242 Orang Dan Amasai Bin Asareel Bin Ahzai Bin Mesilemot Bin Imer Dan Saudara-saudara mereka Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa 128 Orang Dengan Zabdiel Bin Gedolim Sebagai Pengawas Mereka Dari Orang-orang Lewi Semaya Bin Hasub Bin Azrikam Bin Hasabya Bin Buni Pula Sabetai Dan Yozabad Kepala-Kepala Orang-orang Lewi Yang Mengawasi Pekerjaan Di Luar Rumah Allah Lalu Matanya Bin Mika Bin Zabdi Bin Asaf Pemimpin Yang Mengangkat Nyanyian Syukur Dalam Doa Dan Bakbukya Orang Kedua Diantara Saudara-saudaranya Dan Abda Bin Samua Bin Galal Bin Yedutun Semua Orang Lewi Di Kota Kudus Ada 284 Orang Para Penunggu Pintu Gerbang Akub dan Talmon Dengan Saudara-saudara mereka Yang Mengadakan Penjagaan Di Pintu-Pintu Gerbang Berjumlah 172 Orang Selebihnya Dari Orang-Orang Israel Awam Dan Dari Para Imam Dan Orang-Orang Lewi Ada Di Semua Kota Yehuda Masing-Masing Di Tanah Pusakanya Tetapi Para Budak Dibait Allah Tinggal Di Ophel Zihah Dan Gispa Adalah Pemimpin Para Budak Dibait Allah Itu Pengawas Orang-Orang Lewi Di Yerusalem Adalah Uzi Bin Bani Bin Hasabia Bin Matanya Bin Mika Dari Bani Asaf Yakni Para Penyanyi Yang Menyanyi Sementara Berlangsung Kebaktian Di Rumah Allah Karena Mengenai Mereka Ada Perintah Raja Yang Menetapkan Peraturan Untuk Para Penyanyi Menurut Keperluan Setiap Hari Petahya Bin Mese Zabel Dari Bani Zerah Bin Yehuda Diperbantukan Kepada Raja Untuk Segala Urusan Mengenai Bangsa Itu Tentang Tempat-Tempat Kediaman Di Daerah Perladangan Sebagian Dari Bani Yehuda Tinggal Di Kiryat Arba Dan Segala Anak Kotanya Di Dibon Dan Segala Anak Kotanya Dan Di Yekab Zeel Dan Desa-Desanya Di Yesua Di Molada Dan Bet Pelet Di Hazarsual Di Bersheba Dan Segala Anak Kotanya Di Ziklak Di Ziklak Di Mekona Dan Segala Anak Kotanya Di Enrimon Zora Yarmut Zanoa Adulam Dan Desa-Desanya Di Lahis Dan Ladang-Ladangnya Dan Di Azeka Dan Segala Anak Kotanya Demikianlah Mereka Berkampung Dari Bersheba Sampai Lebak Hinom Dan Bani Benyamin Tinggal Mulai Dari Geba Di Mikmas Di Aya Di Betel Dan Segala Anak Kotanya Di Anathot Nop Dan Ananya Di Hazor Rama Dan Gitaim Di Hadid Zeboim Dan Nebal Di Lot Dan Di Ono Lembah Tukang-Tukang Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda Bergabung Dengan Orang Benyamin On Di Bagu Tapi Da Di하다 Trat Di Terima kasih.